Terima kasih. Ukurannya besar kan? Kalau cuma kami berempat, gak bakalan kuat deh bawahnya. Makanya kami perlu bantuan paman. Nah, ini tempat yang tepat untuk memasang bubunya. Ganjal bubu dengan kayu dan batu ya, agar bubu tidak hanya terbawa arus sungai. Bubu sengaja kami pasang di bagian hilir, agar ikan yang lolos dari tangkapan warga bisa terjebak di bubu kami. Nah, sudah ramai kan? Warga sudah berkumpul di bagian hulu sungai. Kediatan menangkap ikan beramai-ramai seperti ini, kami sebut dengan sumelok. Sering kami lakukan ketika musim kemarau, karena air tak setinggi ketika musim penghujan. Kami membentuk air sungai dan membelokkannya ke arah lain. Aliran sungai jadi belokkan, agar salah satu bagian sungai debit airnya berkurang. Saatnya kita beraksi keun. Ayo, tangkap semua ikannya. Kita tidak boleh kalah dengan warga yang lain. Ada sekitar 200 orang lebih yang datang di acara sumelok ini. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semuanya bersaing untuk mendapatkan ikan. Ada yang dapat ikan banyak, ada juga yang sedikit. Tapi mereka tetap bahagia loh. Karena di acara sumelok ini yang paling penting adalah kebersamaannya. Di sungai luk gunung ini, tradisi sumelok sudah dilakukan semenjak jaman kakek nenek kami. Aliran airnya berasal dari gunung sengah mata. Jadi ketika musim kemarau, sungai tetap mengalir walaupun airnya berkurang. Satu persatu ikan buruan mulai tertangkap. Ayo, kumpulkan terus. Ayo, kumpulkan terus. Ayo, kumpulkan terus. Yuk, langsung kita periksa jebakan ikan yang kita pasang tadi. Mudah-mudahan kita dapat ikan banyak juga ya. Ikan hasil sumelok dan jebakan bubuk akan kita olah jadi masakan yang nikmat lho. Yuk, langsung saja semua hasil tangkapannya kita bawa. Perjalanan kami menuju rumah masih lumayan jauh teman. Kami harus melewati jembatan tali terlebih dahulu. Wah, untungnya ada paman. Kalau enggak kan, kita enggak bisa pulang nih. Jembatan tali seperti ini masih lumayan banyak tuh. Biasanya dipakai untuk perjalanan warga dari rumah menuju kebun. Kalau sudah biasa sih, pasti dan diikut. Terima kasih paman sudah membantu kami. Yuk, kita lanjutkan lagi petualangannya. Selamat menikmati.